Rebecca Klopper akan ke psikolog dan Komnas Perempuan imbas video viral. Rebecca Klopper terpukul akibat video viral mirip dirinya, bakal datangi psikolog hingga Komnas Perempuan. Rebecca Klopper hingga saat ini masih menjadi perbincangan publik, tak lain karena tersebarnya video viral 47 detik mirip Rebecca Klopper beberapa waktu lalu. Efek dari video viral 47 detik itu, Rebecca Klopper merasa terpukul. Diungkapkan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Rebecca Klopper saat ini membutuhkan pendampingan khusus dari psikolog. Kita rencana nanti ke depan pendampingan juga, ujar Sandi Arifin, dikutip dalam kanal Youtube Selop Oncam News pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Bahkan, Sandi Arifin juga akan mengajak Rebecca Klopper untuk mendatangi Komnas Perempuan. Lantaran, Rebecca Klopper merasa sebagai korban yang dirugikan dari adanya video viral 47 detik mirip dirinya. Termasuk kita dalam waktu dekat ke Komnas Perempuan, ungkap Sandi Arifin. Titik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.